Menurut Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Konsolidasi Aisyah Sumatera Utara berlangsung dari kampus utama UMSU secara online dan offline. Konsolidasi yang diikuti pimpinan daerah, pimpinan majlis, dan lembaga tersebut menjadi forum untuk menyamakan langkah dalam menghadapi musyarah wilayah yang mendatang. Konsolidasi Aisyah Sumatera Utara menjadi agenda strategis dalam untuk menyamakan langkah organisasi 2 tahun setelah dilakukannya perpanjangan masa jabatan Aisyah di seluruh level pimpinan. Konsolidasi yang berlangsung dari kampus utama UMSU di Jalan Muhtar Basri itu dihadiri pimpinan harian, ketua majlis, dan lembaga, serta pimpinan daerah Sesumatera yang hadir melalui Zoom Meeting. Gerakan persyarikatan selama masa pandemi menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah dan kegiatan yang dilakukan secara virtual menjadikan banyak program tidak berlangsung efektif. Untuk itulah diharapkan konsolidasi yang berlangsung satu hari itu dapat menemu kenali dan menjelaskan beberapa program strategis yang dapat dilaksanakan 2 tahun mendatang. Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara, Elinita, menjelaskan dari berbagai program yang sudah disampaikan ketua majlis dan lembaga, maka persoalan kaderan atau baitul arkom di lingkungan Aisyah mendapat perhatian penting. Diminta kepada semua pimpinan daerah itu melakukan pengkaderan, terutama dalam menjawab kebutuhan pimpinan pada periode mendatang. Ya, sesuai dengan keputusan-keputusan daripada perusahaan daerah itu sendiri. Saya juga kepada pimpinan-pimpinan daerah, juga melaksanakan tugas-tugas yang berlaku terkini dalam musyawarah daerahnya. Ya, sesuai dengan keputusan-keputusan daripada perusahaan daerah itu sendiri. Saya lagi merasa sangat memang penting ada yang mengatakan tadi, harus ada kader, harus ada apa baitul arkom. Tampaknya, waktu yang ruang ini bagi kita bisa digunakan untuk baitul arkom. Jadi, hatinya baitul arkom kita dahulukan untuk kita pimpinan di masa yang akan datang. Jadi, pimpinan yang akan datang sudah di baitul arkom. Itu adalah dunia yang sangat bagus sekali akan diadakan nanti oleh kader dan juga majlis patrik, yang memang untuk dilaksanakan ini, mereka akan selalu berlaku. Konsolidasi Aisyah Sumatera Utara mengambil tema Aisyah selama pandemi COVID-19 dan optimalisasi gerakan Jelang Muktamar 48 itu, diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi seluruh majlis dan lembaga, serta pimpinan daerah di Sumatera Utara untuk mengevaluasi program kerja yang belum dilaksanakan. Konsolidasi juga meminta kepada semua pimpinan daerah dan pimpinan cabang yang belum melaksanakan Muspimda dan Muspimcap untuk dapat segera melaksanakannya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!